Masjidil Haram di Mekah Al-Mukaroma. Inilah masjid di mana kita akan dengan mudah menemukan berbagai etnis dan suku bangsa. Sujud bersama dan melaksanakan amalan ibadah, seperti sholat, siarah kemakam nabi, dan kajian setelah swat fardu. Ada yang menarik dari aktivitas kajian di sini, karena salah satu pengajarnya adalah putra asli Indonesia. Rupanya, inilah upaya dari pihak masjid untuk memfasilitasi hausnya ilmu, dari jamaah asal Indonesia yang cukup banyak pada musim haji. Salah satu sosok pengajar di Masjid Nabawi adalah Franda Andirja Abidin. Pria kelahiran Surabaya ini dipercaya pihak Masjid Nabawi untuk menjadi pengajar tetap bagi jamaah Indonesia yang menimba ilmu Islam. Ceritanya tiba-tiba saya dipanggil, ternyata Masjid Nabawi mulai memprogram-program baru, yang berkaitan dengan kemaslahatan para jamaah haji dan jamaah umroh. Sehingga mereka punya ide untuk membuat pelajaran dengan berbahasa Indonesia. Khusus pada musim haji tahun ini, Ustadz Firanda bertanggung jawab untuk mengadakan pengajian setiap badah subuh dan badah maghrib, dalam berhenti sekitar dua jam. Jamaah asal Indonesia begitu ramai mengikuti kajian ini. Bahkan, pertanyaan pribadi pun diajukan kepadanya selesai kajian langsungkan. Meski mengaku bercita-cita menjadi ahli teknik kimia, panggilan dakwah membuat mahasiswa S3 jurusan akidah ini memilih misi kebutuhan umat akan ilmu agama. Satu lagi bukti bahwa putra asal Indonesia mampu berkiprah dalam dunia internasional. Dipercaya karena ilmu, keluhuran ahlak, dan kesantunan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Selurwandanu, Hari Rosa, Madinah Arab Saudi.